Ya kita akan bacakan dulu informasi manca negara terkini untuk Anda. Pabrikan elektronik Taiwan Foxconn atau yang dikenal sebagai pabrik perakitan iPhone terbesar di dunia menegaskan pabriknya di Chengchou, China dari dampak banjir besar akibat hujan ras yang terjadi di provinsi Henan Tengah. Dikutip CNBC Internasional, banjir yang melanda kota berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa ini setidaknya telah mematkan korban tewas sebanyak 25 orang dan 7 orang hilang. Sementara 200 ribu orang berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain menenggelamkan jalur kereta bawah tanah, jalan-jalan utama disebut berubah menjadi sungai deras dengan memperlihatkan mobil-mobil yang tergenang dan listrik untuk sebagian besar warga lumpuh total. Untuk informasi, hujan yang melanda Chengchou telah terjadi sejak Sabtu 17 Juli lalu dan berlanjut hingga selasa sore kemarin. Di prediksi banjir besar masih akan terjadi hingga dua hari ke depan. Terima kasih telah menonton!